Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 142 yaitu tas kelima. Nah disini mari kita berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Nah diskusikan dengan kelompok kamu kemungkinan-kemungkinan jika kamu membuat beberapa perubahan pada cerita. Tentu cerita yang telah kamu dapatkan di tas keempat ini. Nah ikuti susunan berikut ini. Aturan-aturan berikut ini ya. What if, bagaimana jika, contoh seandainya kamu di tas keempat ini mendapatkan cerita si Malin Kundang, nah apakah di cerita itu kan terdapat bahwa si Malin Kundang ini dikutuk oleh ibunya. Tetapi bagaimana kalau seandainya ibunya itu tidak mengutuk dia. Nah apa yang terjadi? Atau misalnya si Malin Kundang di cerita itu kan dia tidak mengakui ibunya. Tetapi di diskusi kamu ini, si Malin Kundang ini mengakui ibunya dan membawanya pergi berlayar bersama dia. Nah apa yang, bagaimana kalau itu yang terjadi? Nah jadi kamu ubah ceritanya itu. Kemudian what's next? Apa berikutnya? Nah mungkin seandainya, kalau seandainya pilihan pertama contohnya si Malin Kundang tadi, yang kamu dapatkan di tas keempat itu adalah, kamu memilih di what's next ini, eh what's if ini, kamu memilih bahwa si Malin Kundang itu mengakui bahwa itu ibunya. Nah apa berikutnya? Barangkali si istrinya marah-marah karena merasa gengsi ya terhadap ibu yang tua rentah seperti itu. Atau bisa juga, kalau seandainya si ibunya kemungkinan misalnya, bagaimana kalau ibunya memaafkan. Nah bisa juga si istrinya ini, si istri si Malin Kundang ini marah-marah juga. Kenapa? Karena merasa berdosa, telah, apa namanya, tidak mendukung suaminya. Orang tidak menghormati orang tua dari suaminya itu. Maka dia marah-marah ke si Malin Kundang untuk menjemput ibunya kembali, kalau memang itu ibunya. dan tentu saja dia mencari informasi kepada orang-orang yang lain di sekitar, apakah benar ibunya. Kalau ternyata benar ya, dia minta kepada si Malin Kundang untuk membawa ibunya kembali. Nah seperti itu. Tergantung ceritanya ya, jadi kamu pergunakan imajinasi kamu bagaimana biar liar tidak masalah. Maksud liar di sini, mungkin yang tidak terpikirkan oleh orang, kamu terpikirkan oleh kamu, kamu kembangkan dalam cerita tersebut. Itu tidak masalah. Kemudian kamu presentasikan storyboard-nya. Nah di sini, setelah kamu rubah ini, what if dan what's next ini, kamu presentasikan di depan kelas sehingga bisa meyakinkan orang atau rekan kamu di dalam kelas bahwa ini loh cerita yang bagus, yang seharusnya terjadi seperti itu. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bisa membuka wacana pikiran kamu untuk membuat cerita bisa berkembang imajinasi kamu nanti dalam pelaksanaan mengerjakan tugas ini. Nah barangkali mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.